Teman-teman sekalian, kita coba menyebutkan dulu tentang masalah futur ini yang merupakan sebab lemahnya iman. Dan dia juga sendiri punya sebab-sebab. Memang ada titik klimaks di mana kita kalau mengerjakan sebuah aktivitas rutin, kalau itu aja terus monoton, akan muncul kejenuhan. Maka ini bisa terjadi. Tetapi, barang sampai pada saat dia lagi jenuh, misalnya dia sudah mengerjakan surat malam 10 tahun, dia rutin aja mengerjakan itu, maka bisa saja pada satu waktu, satu hari dia malas, dia jenuh. Syaitan menggoda dia. Di saat itu, justru sebenarnya dia harus mempertahankan, walaupun dia tidak sehusuk sebelumnya. Maka siapa yang berada di atas sunnah seperti itu, tetap dia mengerjakan, tidak meninggalkannya, maka secara otomatis dia pasti akan mendapatkan petunjuk. Karena nanti akan imannya akan naik lagi. Seperti itulah. Dan dalam sebuah pepatah bahasa Arab dikatakan, Setiap segala sesuatu itu mulai sempurna, maka pasti akan kurang, berkurang. Tapi dia bisa naik lagi. Bahkan bisa lebih besar volume naiknya dibandingkan yang awal. Tapi ada masa di mana dia turun. Ada saatnya orang jenuh. Makanya kita butuh istirahat. Ada variasi kehidupan. Ada saatnya kita tidur, ada saatnya kita makan, ada saatnya kita ngobrol, ada saatnya kita beribadah, dan seterusnya. Jadi orang juga akan jenuh kalau dia baca Quran dari pagi sampai 24 jam. Al-Quran saja. Dia enggak menjaga yang lain. Tapi kan kalau dia variasikan dengan cara membaca zikir, dengan cara sholat duha, dengan cara silat rahim keluarga, dengan cara mendengarkan majlis ilmu, dengan cara jenguk orang sakit, dengan cara membantu orang-orang yang susah, dan seterusnya. Karena variasi ini nanti akan mengobati kejenuhan yang pertama tadi, yang kita sebutkan, atau sebab pertama. Yaitu sampai pada tingkat, ya, di mana dia sudah sampai pada tingkat yang sangat tinggi, terus tiba-tiba akan turun. Tapi itu tidak akan drastis insyaAllah selama dia berada tersunah Nabi S.A.W. Tapi siapa yang biarkan pada saat dia lemas, atau dia malas, dia turun, drop, maka sulit sekali untuk dia naik. Makanya Nabi S.A.W. mengatakan, kalau dia tersunahku, dia tidak pertahankan apa yang sedang dikerjakan, maka akan hancur dan binasara dia. Sebab yang kedua, tentu di sini, yang sebab pertama ini, teman-teman, bisa kita obati, ya, dengan memvariasikan ibadah, tadi saya bilang. Memvariasikan ibadah, ya. Karena dengan memvariasikan ibadah, contoh misalnya, doa iftitah. Kan cukup banyak yang dinukil dari Nabi S.A.W. Maka kalau seseorang, dia berusaha untuk bisa, apa namanya, memvariasikan, di solat ini dia baca iftitah yang pertama. Di solat yang selanjutnya, atau dua-tiga hari setelah itu, dia baca lagi yang lain. Cerita yang lain, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Banyak sekali. Diulangi beberapa kali. Dan yang seterusnya. Juga ada ragam dua ruku. Hari ini mungkin dia baca, atau pada saatnya dia baca, Subhanallah Rabbil Azim. Mungkin setelahnya dia baca, Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi. Mungkin setelahnya dia baca, Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati, Waruh. Mungkin setelahnya dia baca, Subhanallah Rabbil Jabarud, Wal Malakud, Wal Kibriya'i, Wal Allama. Mungkin setelahnya dia baca, Subhanallah Rabbil Hamdi, Ka Allah Magfirli. Ini kan dia ragamkan. Ini akan menghilangkan kejenuhan atau minimal pada saat turun, dia tidak akan drop. Yang kedua, yang menjadi penyebab terjadinya futur itu, karena hati seseorang masih bercabang antara dunia dan akhirat. Jadi dia menyeimbangkan itu. Dunia dia maksimal, akhirat pasti akan luput dengan dia. Tapi kalau seseorang memilih salah satunya, misalnya dia pilih akhirat, maka dunianya pasti akan ikut dengan itu. Tapi bukan menjadi target utama, sehingga apapun yang hilang dari dunia akan tidak ada masalah. Makanya hati seseorang, supaya dia tidak mudah futur, harus betul-betul terfokus kepada akhirat. Sehingga apapun yang dikerjakan di dunia, targetnya dia akan panen di akhirat. Dia selalu mau bantu orang, dia selalu mendahulukan orang lain, dan seterusnya supaya nanti di akhirat dia akan maksimal. Seperti itulah. Sebab yang selanjutnya, yang ketiga adalah, malasnya seseorang menambah pengetahuan ilmu agamanya. Sehingga dia terus saja berada dalam posisi yang sama. Dan merasa dirinya sudah pintar. Apalagi sampai menganggap remi orang lain. Sebab yang keempat, penganggap remian terhadap amal salih. Jadi dia, ah, cuma sedekah. Misalnya dia suka sedekah. Lalu kemudian ada proyek sedekah tapi kecil. Ya sudah lah, saya nggak mau, saya tunggu aja yang besar. Karena sebenarnya dia tidak tahu, mungkin itu amal terakhirnya dia. Harusnya dia berusaha untuk mengerjakan semua kesempatan yang ada. Pada saat kesempatan besar ada, dia kerjakan. Saat kesempatan kecil ada, dia juga kerjakan. Seperti itulah. Sebab yang kelima dari futur itu sendiri, pergaulan yang ada. Dan lingkungan. Di mana dia sudah baik ibadahnya. Tapi dia masih buka komunikasi dengan teman-teman SMA-nya. Dengan teman-temannya secara umum. Tapi falsik. Kalau laki-laki dan falsik, kalau perempuan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah lingkungan ini. Seperti atau keadaan teman-temannya ini akan bentrok dengan jiwanya dia. Setiap saat selalu berantem. Berkecamu dalam jiwanya. Maka bisa saja kalau dia kuat secara iman, dia bisa pertahankan. Kalau tidak, maka imannya akan dikalahkan oleh lingkungan yang ada. Oleh karena itu kita tidak boleh membuka pintu itu semaskar. Allah mengatakan, وَإِذَا خَطَبَهُمُ جَهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Kalau mereka tidak berbicara dengan orang-orang bodoh, mereka mengatakan sudah terserah saja. Salam. Seperti itulah. Kemudian kata penulis, Hati manusia selalu memiliki keadaan maju dan mundur. Ketika seseorang yang bersikap konsisten atau istiqamah mengalami malas atau jenuh, maka hal itu merupakan suatu yang alami dan biasa. Kan tetapi bahaya besar akan terjadi. Jika sifat malas dan jemuh itu terus berkepanjangan. Apalagi sampai tarat meninggalkan ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Dan banyak meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Dan kondisi seperti ini dapat menyebabkan kelemahan. Dan kadang futur itu sendiri atau jauh dari tingkat semangat. Mengerjakan sebuah jenis ibadah. Kalau langsung kita masuk mana istilahnya atau terminologinya. Dan kadang futur itu meningkat sampai ketaraf tidak aktif sama sekali. Ada beberapa faktor yang akan menyebabkan seseorang terlanda sifat futur. Ini kata penulisnya. Kalau tadi yang saya sebutkan itu dari saya tentunya. Yang pertama, berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Sikap ini merupakan suatu sikap tercelah. Sebab agama adalah ringan dan mudah. Semakin seseorang mempersulit agamanya. Maka akan dipersulit oleh agama. Agama ini kokoh dan kesederhanaan dalam menjalankan kehidupan beragama adalah perlu. Karena kita adalah umat pertengahan atau sederhana. Yaitu umat yang penuh rahmat. Barang siapa yang hendak mengetahui hal itu. Maka hendaklah yang membaca sejarah hidup manusia terbaik. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh ekstrim dalam arti kata sini. Berlebihan. Misal, dia tidak mau tidur. Maunya hanya sholat aja semalam sun. Dia tidak mau buka puasa. Lewat maghrib. Biar sampai besok memasalah. Dia tidak mau menikah sama wanita. Dianggap pergaulan dengan wanita itu malah jauh dari agama. Jadi pernah terjadi? Di zaman Nabi SAW ada tiga orang sahabat lakukan itu. Mereka merasa semua ibadah yang Nabi SAW sampaikan sudah diamalkan. Sudah diamalkan. Maka apa yang terjadi? Mereka pun sepakat tiga-tiganya untuk mendatangi rumah Nabi SAW. Kebetulan Nabi SAW lagi tidak ada. Lalu mereka bertanya kepada Ummah Hatir Muminin. Mereka bertanya sambil mereka mengatakan apa yang Nabi SAW kerjakan kalau di rumah. Maka kebetulan untuk Aisyah. Kalau di Allah hanya ditanya. Maka beliau mengatakan. Sesungguhnya Nabi SAW kalau di rumah mengerjakan apa yang seseorang laki-laki diantara-laki kerjakan di rumahnya. Artinya dia bantu kadang-kadang istrinya. Kadang-kadang dia menyelesaikan hajatnya sendiri. Bahkan Nabi SAW pernah menjahit sendalnya sendiri yang putus. Maka mereka bertanya pulang. Seakan-akan mereka berharap ada informasi yang lebih besar daripada itu. Mereka pun masuk masjid. Lalu mereka semua tiga-tiga berikrar. Didengar oleh sahabat yang lain. Yang pertama mengatakan. Saya mulai sekarang akan selalu sholat malam tidak mau tidur. Nanti tidurnya pagi-pagi. Atau siang hari. Tidak mau tidur sama sekali malam. Yang kedua. Mengatakan mulai sekarang. Saya akan berpuasa dan tidak mau buka puasa. Pokoknya kalau saya sebentar ini. Seperti maghrib sebentar lagi tiba insyaAllah. Semoga Allah memudahkan. Maka dia tidak mau buka puasa. Dia tunggu besok tahan sampai dua hari. Jadi yang lain yang orang tidak lakukan. Yang ketiga mengatakan. Yang ketiga saya tidak mau nikah. Saya tidak mau nikahi wanita. Saya mau beribadah saya. Dia anggap pernikahan itu bukan ibadah. Maka Nabi AS mendengar hal tersebut. Beliau nalai di atas mimbar. Kemudian beliau AS memuji Allah. Membaca salam untuk diri beliau AS. Lalu beliau mengatakan. Telah sampai kepada saya berita begitu dan begitu. Ketahuilah aku orang yang paling bertakur kepada Allah di antara kalian. Dan aku tidur di malam hari juga aku sholat. Aku puasa dan aku buka puasa dan aku menikahi wanita. Sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Artinya kita boleh disini. Memaksakan diri untuk ibadah. Tapi jangan sampai berlebihan. Sehingga tidak lagi memberikan hak. Ke tubuh misalnya. Keluarga misalnya dan seterusnya. Kita juga sudah tahu kisah Abu Darda. Sahabat Nabi Muhammad Rasulullah Anhu beliau. Pada saat Salman al-Farsi datang ke rumahnya. Kemudian Abu Darda lagi tidak ada. Salman al-Farsi sepintas melihat. Abu Darda terlintas begitu. Tidak ada. Tidak seperti orang yang merawat dirinya. Rumahnya pun begitu. Maka Salman mengatakan. Ada apa bahwa Abu Darda? Lalu dia mengatakan. Sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi sama aku. Tiap hari dia puasa. Tidak pernah buka puasa. Tidak pernah ada hari dia tidak puasa. Dan kalau malam dia selalu sholat malam. Pokoknya masuk rumah. Ngobrol saja sama istrinya sebentar. Ya istrinya tidur. Dia sholat dari malam sampai pagi. Dari habis isya sampai subuh. Semalam suatu istrinya tidur sendiri. Pagi dia puasa. Puasa itu tidak boleh berhubungan biologis. Batal puasanya. Terus begitu tiap hari. Maka Salman al-Farsi mencari Abu Darda. Lalu mengatakan. Saya mau ngidap di rumah. Baiklah silahkan kata Abu Darda. Ngidap lah. Pada saat selesai makan malam bersama. Abu Darda selaku pemilik rumah. Coba untuk mengerjakan rutinitasnya. Yaitu dengan dia keluar dari kamarnya. Ingin sholat. Salman r.a. menunggu depan pintu kamar. Tepatnya di ruang tamunya. Mau apa kau ya Abu Darda? Kata dia saya mau sholat. Jadi dia masuk. Berikan hak istrimu dulu. Maka masuk Abu Darda. Di awal malam. Di seberdua malam. Ya kita mungkin jam sebelasan malam itu. Dia keluar lagi. Kata Salman mau apa kamu? Dia bilang saya mau sholat. Kata Salman masuk. Berikan dulu hak istrimu. Maka dia masuk lagi. Yang ketiga. Dia keluar di sepertiga malam. Di waktu ketiga maksud saya. Maka dia keluar. Salman mengatakan. Sekarang sholatlah sepuasmu. Sholatlah. Habis sholat subuh. Seperti biasa tentunya. Abu Darda niat puasa. Dia sholat ke mesin bersama Abu Salman. Ikut bersama Nabi SAW. Lalu pulang ke rumah. Karena Salman tamu. Maka Abu Darda menyuruh istrinya Abu Darda. Menyiapkan sarapan. Disiapkanlah sarapan tersebut. Kemudian Salman waktu dipersilahkan. Makul Abu Darda bertanya. Kenapa kau gak makan? Dia bilang saya lagi puas. Kata Salman saya tamu. Wajib kau hormati. Sementara kau sedang puasa sunnah. Batallah. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya. Setelah itu rupanya dia terganggu. Dia mengatakan. Saya akan laporkan ini kepada Nabi SAW. Maksudnya kau bisa sholat malam saya berkurang waktunya. Plus lagi. Saya harus batalkan puasa sunnah. Saya hanya kena hormati tamu. Maka Salman pun ikut bersama Abu Darda. Radiyallahu wa jema'in. Menujukan Nabi SAW. Dan ternyata Nabi pun membenarkan Salman. Sambil mengatakan. A'ti kulla zihakkin haqqah. Ini asyati Abu Darda. Berikanlah segala satu itu haknya. Kata Nabi SAW. Jadi ini semua. Tidak boleh kita angka perhimpin. Kita harus bisa membagi semua itu. Karena itu sebab daripada futur itu sendiri. Kemudian yang kedua. Kata beliau penulis ini. Berlebihan dalam melakukan hal-hal mubah. Yaitu dalam hal makan, minum, berpakaian, berkendaraan. Setiap kali manusia melampaui batas dalam melakukan suatu perbuatan mubah. Maka ia telah kehilangan nikmat ketaatan. Karena orang yang melampaui batas dalam hal makan, minum, berpakaian, dan berkendaraan. Serta perbuatan mubah lainnya. Maka ia akan terserang wabah penyakit malas. Dan ia merasa berat dalam melaksanakan ketaatan. Di mana semua hal itu akan menyebabkan futur atau dalam kurung lemah semangat. Syafiq al-Balkhi berkata. Ibadah adalah pekerjaan. Kedainya adalah khalwah atau menyendiri. Dan alatnya adalah rasa lapar. Dalam hal mubah ini. Kita ambil contoh tidur. Sangat berlebihan. Bahkan dalam seharian mungkin bisa sampai 14-15 jam dia tidur. Malam hari 8 jam. Siang pagi hari tidur. Siang hari tidur. Ini semua berlebihan dalam masalah tidur. Kita sudah tahu secara medis pun kesehatan mungkin normalnya adalah 8 jam. Jadi sepertiga dari waktu anda dalam seharian. Harusnya begitu. Makan dan minum juga begitu. Walaupun mubah. Walaupun kita makan halal. Tapi jangan berlebihan. Ada orang dari kuruner ini ke kuruner itu. Dari makan ini ke makan itu. Ini sudah saya jelaskan juga pada saat kita membedah. Buku Risalah Puasa Nabi S.A.W. Kita temukan ternyata mereka tidak memahami esensi daripada buka puasa. Buka puasa teman-teman dan kurun-dan kurun bukan ajak untuk balas dendam. Tetapi dia adalah waktu untuk menjalankan sunnah. Nabi S.A.W. berbuka. Makanya Nabi S.A.W. berbuka puasa dengan rutab atau kurma basah. Kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada baru air putih. Supaya tidak kaget dulu. Begitu juga dengan berpakaian. Menggunakan perhiasan yang Allah bolehkan lah ya. Biasanya ada orang, subhanallah, pakai-pakaian terlalu berlebihan. Saya pernah masuk di satu toko. Buat jaket biasa. Puluhan juta, bahkan ratusan juta harganya. Saya pernah juga itu hari Umro plus Turki masuk ke toko-toko. Luar biasa harga-harga pakaian. Sampai ratusan juta. Saya nggak tahu gitu loh. Kenapa harus beli walaupun bagus. Ini kan sudah berlebihan. Kalau orang membeli merek-merek yang bagus. Iya. Tapi kan tidak harus memaksakan diri membeli sampai ratusan juta misalnya. Atau puluhan juta. Mungkin dia bisa beli yang lebih murah dari itu. Sisa uangnya disedekahkan kepada ada fakir miskin. Mungkin baju dia satu itu kalau puluhan juta bisa membeli mungkin satu kontainer. Baju yang bisa dibagikan kepada orang miskin misalnya. Yang ketiga. Enggan hidup berjamaah dan lebih suka hidup menyendiri. Sesungguhnya serigala akan memangsa domba yang menyendiri. Setiap kali manusia hidup menyendiri dan meninggalkan saudara-saudaranya. Maka dia akan mengalami futur. Karena sesungguhnya manusia akan lemah semangat bila hidup menyendiri. Dan penuh gairah bila hidup bersama saudara-saudaranya. Sesungguhnya perjalanan hidup ini berat. Membutuhkan pembaharuan. Semangat baru dan mengasah kemauan. Dan hal ini tidak mungkin didapati manusia. Kecuali dengan hidup bersahabat serta berjamaah yang tulus. Jika seseorang yang bersikap konsisten atau multizim. Istiqomah. Terus menjauhi saudara-saudaranya. Maka dirinya tidak akan selamat dari keputus asaan, kepenatan dan juga kebusanaan. Ini yang sering kita tekankan teman-teman sekalian. Selalu bentuk komunitas. Karena di satu komunitas itu. Kita bicara komunitas baik saja. Komunitas buruk itu sudah tidak perlu dibahas. Memang seharusnya kita tinggalkan. Tapi komunitas baik ini. Kalau teman-teman tidak membentuk komunitas itu. Tidak berusaha bergabung dengan mereka. Orang-orang baik ini. Maka kita akan jenuh. Karena kita merasa diri kita sendirian. Ternyata di luar sana. Selain kita sholat malam juga ada orang sholat malam kok. Selain kita makan halal, minum halal. Kita menikah juga ada orang di sana. Orang suka dukanya mendidik. Anak juga ada orang yang lakukan itu. Jadi berbaurnya kita ini saling berbagi pengalaman. Akan mengurangi bahkan bisa menjawabkan kita dari futur tadi. Yang keempat, minimnya ketaatan. Seperti jarang melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Malas melaksanakan sholat. Tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat sholat. Menyanyiakan waktu dan menjahui membaca Al-Quran. Sedangkan cara mengatasi semua hal itu adalah dengan melaksanakan kedua hal di bawah ini. Yaitu yang pertama, tidak berbelebihan dan melampuhi malas atau batas agama. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi ini sebenarnya teman-teman sekalian adalah hal yang mendasar yang bisa menyebabkan futur itu sendiri datang. Kutus untuk poin yang ketiga dan yang keempat. Yaitu engganinya hidup berjamaah dan juga minimnya ketaatan ini saling berkaitan satu sama yang lain. Karena kalau kita bentuk komunitas sholat. Kita bergabung sama orang-orang yang rajin ibadah laki-laki sama laki-laki sholat. Dan sholat perempuan sholat dengan sholat tentunya. Karena berbaunya laki-laki perempuan dikhawatirkan apalagi kalau berdua bisa khaluat. Kita bicara secara global saja antara sesama jenis. Ini akan membantu kita untuk semangat lakukan sholat. Kan beda. Saya kalau jalan pakai baju koko misalnya. Sendirian di komunitas atau di masyarakat. Jalan yang orang mungkin tidak pakai baju koko. Beda percaya diri saya dengan kalau saya berjalan dengan dua orang saudara saya. Sama-sama pakai baju koko dan kopian misalnya. Kalau tiga orang, kalau empat orang, kalau lima orang. Makin banyak komunitas makin kita makin percaya diri. Seperti itulah. Baik dalam mempertahankan atau istiqomah dalam ketaatan yang kita lakukan. Ataupun kita meninggalkan kemaksiatan. Gitu juga kita komitmen untuk terus mengulangi-ulangi ketaatan tersebut. Bahkan kita bisa atau bisa terjadi, randa kutip, persaingan positif. Agar kita bisa bersaing positif. Kalau teman kita sudah sholat. Misalnya 20 rakaat sholat telawin kita masih baru 8. Kita berusaha untuk bisa mengejarkan seperti dia. Contoh misalnya. Gitu juga dengan minimnya ketaatan. Ini sangat berpengaruh tadi saya bilang. Karena kalau anda sendirian, pasti akan muncul itu. Rasa malas sekali untuk ibadah. Dan saya juga sudah berbagi kemarin teman-teman sekalian. Kalau seandainya teman-teman muncul sebuah rasa malas. Baik itu memang dari sifat bawaan kita. Ya karena kejenuhan. Atau memang ditunggangi oleh syaitan. Untuk membuat kita tidak mau mengerjakan ketaatan. Maka saran saya pada saat itu justru anda mengerjakannya. Misalnya uduk sebelum tidur. Malasnya ke kamar mandi misalnya. Enggak, kita berdiri dan kita uduk. Pada saat itu kita lakukan. Karena pada saat itu anda seperti lagi diikat lehernya pakai tali kekangan oleh musuh. Yaitu syaitan. Dan dia mau berusaha untuk mengontrol kita. Sehingga setiap kali kita mau kerjakan ibadah, leher kita ditarik. Nah caranya bagaimana? Lepaskan tali kekangan itu. Lepaskan. Cara melepaskannya adalah dengan mengerjakan ketaatan tadi. Jadi waktu duha nih. Sudah jam 8 pagi kayaknya saya mau tolat duha. Tapi males rasanya. Enggak, pada saat itu langsung bangun. Berdiri, semangat, kerjakan. Lagi males sedekah, males baca Quran, males berdikir. Semuanya kita harus segera mengerjakan justru pada saat itu. Karena kalau tidak pasti akan turun teman-teman sekalian. Dan dalam mengerjakan ketaatan sering kita bahasakan ini. Usahakan agar selalu diikuti dengan paksaan. Dan dikutip dan memaksa diri di sini untuk mengerjakannya. Karena kalau tidak paksa tidak akan pernah menjadi orang yang lebih baik tentunya. Allah warah.